Sekitar 200 pegawai RSUD Badarudin Kasim diikut sertakan dalam program in-house training ESQ Karakter Building Personal Transformation pada Jumat lalu di pendopo bersinar pembataan. Program ESQ untuk membentuk karakter pegawai yang profesional berintegritas dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan ini merupakan salah satu program RSUD untuk meningkatkan pelayanannya dari sisi pegawai. Trainer ESQ, Denny Kurniawan menuturkan, selain membentuk karakter melalui emosional, dirinya juga berikan pemahaman spiritual agar pegawai beranggapan bekerja juga sebagai ibadah mereka. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan mengharapkan, Dengan melalui kegiatan ini, pegawai rumah sakit dapat melayani pasien dengan sepenuh hati meskipun sudah seharian bergerja. Di hadapkan setiap karyawan mempunyai, mempunyai bentuk, mempunyai visi, mempunyai semangat untuk melayani secara ikhlas, sehingga kita harus lebih sedih. Karena yang kita harapkan, ini kan pasien-pasien yang psikologisnya kurang-kurang sehat, sehingga diharapkan dengan adanya SQW ini, sehingga semua kita capai atau kita dapat masalah, kita bisa berhadapan dengan masalah, kita bisa lebih sedih. Kita senyum dengan ikhlas, sehingga kita bisa menurutkan keadaan yang terbaiklah untuk masyarakat dapat. Sebagai informasi, In-House Training Emotional and Spiritual Quayton Character Building Personal Transformation Program dilaksanakan selama dua hari sampai hari Sabtu. Cirli Novarianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.